Welcome back warga Youtube Raya Sekarang kita akan memulai kembali pembelajaran yang hakiki tentang PowerPoint yaitu tentang mengolah pektor dengan PowerPoint Tujuan dari pembelajaran ini kita bisa membuat pektor dari sebuah teks juga memanipulasi dan juga bisa membuat gambar-gambar ikon-ikon dari format SPG Oke, kita langsung pada tutorialnya Sebelum lebih jauh mengenal antara mengolah pektor kita pahami dulu sebagai basic perbedaan antara gambar pektor dengan gambar bitmap disini terlihat serupa padahal terlihat dari struktur jika teman-teman bisa dibedakan untuk pektor itu tersusun dari garis atau bentuk-bentuk awal yang dibuat secara manual dalam bentuk digital jadi ketika kita di-ungroup jadi ada poin-poin atau gambar-gambar yang terlihat untuk penyusunnya seperti ini ini adalah gambar pektor yang bisa dilihat dan untuk pektor sendiri teman-teman ini bisa dirubah untuk warnanya dan feelnya bisa dilihat ini juga sama ya ini karena merupakan bentuk-bentuk yang dibuat dari awal maksudnya dibuat dari garis atau dibuat dari shape berbeda dengan ini adalah gambar bitmap artinya gambar yang dibuat dari pixel maka ketika kita di-klik kanan tidak bisa di-ungroup karena ini adalah merupakan gambar pixel yang dilihat juga mulai terlihat agak blur ya bisa dilihat oleh teman-teman berbeda dengan yang ini dari pektor ini dilihat sebesar apapun terlihat tidak ada blur atau gambarnya tetap terjaga oke itu untuk basicnya dan sekarang kita bahas bagaimanakah si powerpoint ini bisa mengolah pektor langkah yang pertama kita akan mencoba membuat pektor dari sebuah angka atau huruf caranya teman-teman kita buat dulu disini text box misalkan kita tulis disini T kita perbesar dulu ya supaya nanti bisa diimplementasikan dalam mengolah ya teman-teman kita ganti fontnya misalkan menjadi arial misalkan oke kita ambil ball terlalu besar ya kalau sudah seperti ini kita pisahkan dulu untuk cadangan ya disini sebenarnya tulisan juga pektor hanya tulisan ini tidak bisa di custom kembali artinya tidak bisa dibuat variasi hanya kita menulis saja seperti ini dari fontnya maka dengan fitur dari powerpoint kita bisa meng custom atau merubah text ini menjadi pektor alias bisa meng custom ulang caranya kita buat kembali sebuah shape seperti ini asalkan shape itu bisa menutupi sebuah text tadi lalu silahkan pindahkan ke belakang seperti ini oke kalau sudah teman-teman seleksi keduanya lalu kita pilih format lalu pilih merge shape dan disini teman-teman silahkan dipilih intersect artinya bisa dilihat disini untuk handle atau area untuk merubahnya menjadi pas pada text itu sendiri artinya ini sudah menjadi shape sedangkan ini menjadi text ini bisa ditambah lagi tetapi untuk ini tidak bisa ditambah ini sudah berbentuk shape oke seperti itu dan cara memberikan warna kun ini tidak melalui ini tidak melalui text tidak melalui warna tapi melalui format lalu ada shape file otomatis ini bisa menjadi berubah tetapi untuk ini kita masih bisa merubah dengan di home lalu text nya bisa dirubah warna ini sudah dalam bentuk sesuatu hal yang berbeda begitu pun dengan kustomisasi teman-teman juga bisa merubah di menu format lalu ala edit shape lalu edit point otomatis ini terjadi menjadi beberapa handle atau beberapa node yang bisa kita dimanipulasi berbeda dengan ini tidak bisa menjadi edit hanya kotak saja karena memang si bentuk ini masih dalam seperti itu oke kenapa kita memerlukan membuat sebuah tulisan menjadi shape karena di beberapa kasus kita bisa membuat sebuah logo misalkan kita akan membuat seperti bukan logo tpri tapi seperti logo tpri misalkan oke kita coba dulu kita buat logo tv misalkan setelah itu lakukan hal yang sama kita buat dulu textbox seperti yang map kita buat dulu shape untuk memenuhi dari bentuknya lalu kita pindahkan ke bawah setelah itu silakan seleksi keduanya dan pilih ada intersect oke seperti ini oke ini satu kan disini teman-teman bisa dilihat bentuknya juga sudah mulai berbeda dan ini teman-teman kita bisa gabungkan karena memang sudah dalam bentuk text sudah dalam bentuk vector oke caranya kita pilih seleksi dulu keduanya lalu pilih merge dan pilih union seperti itu lalu kita pilih edit lalu kita pilih edit point otomatis ini menjadi bergabung dan kita bisa meng-custom lebih unik lagi bisa kita membuat menjadi logo dan lain-lain ini tinggal kita pindahkan saja sesuai dengan yang kita inginkan oke seperti itu selanjutnya teman-teman perlu dipertahui bahwa untuk powerpoint ini untuk versi faktornya itu bisa meng-import dalam bentuk SPG jadi memang banyak bentuk faktor itu ada format AI untuk ilustrator ada CDR untuk Corel dan juga mungkin masih banyak lagi seperti TIFF dan lain-lainnya tetapi disini untuk powerpoint bisa meng-import atau memasukkan sebuah gambar dengan format SPG teman-teman banyak sekali website yang menyediakan format-format SPG secara gratis contohnya ada di prepick yang ini saya ambil dari prepick nanti kalau misalkan teman-teman mau meng-import disini ada juga file SPG dipilih ada juga file tip atau file yang lain juga bisa disesuaikan dan kebetulan file factor yang saya gunakan disini adalah file SPG tinggal kita import maaf klik lalu insert disini sudah banyak sekali icon tentunya ini bisa teman-teman gunakan secara gratis sesuai dari ketentuan yang diberikan oleh penyedia tadi oke kita klik dulu lalu disini ada tulisan convert to shape jadi kita SPG tadi dibuat menjadi shape supaya lebih bisa di custom kembali tinggal di klik disini dibuat menjadi objek di dalam powerpoint kita klik yes saja saya klik yes lalu group dan bisa di ungroup secara otomatis ini berubah menjadi factor semuanya dan teman-teman bisa meng-custom untuk memenuhi kebutuhan presentasi anda seperti itu kita ambil misalkan yang sederhana saja disini ada kamera merah kita sorot dulu lalu kita ctrl g kita copy kita ambil slide kita hapus dulu untuk textbox dan kita coba diperbesar dan ini teman-teman bisa klik kanan lalu group dan ungroup silahkan dipilih ini juga warnanya bisa dirubah sesuai dari ketentuan yang tadi kita jelaskan bahwa untuk bentuk shape itu bisa dirubah secara keseluruhan atau secara bagian dan juga selain dari warna bisa dirubah dari bentuknya menggunakan node ya inilah bentuk pektor yang bisa diolah oleh microsoft powerpoint dan sangat membantu jika teman-teman akan menggunakan media ilustrasi atau menggunakan ikon-ikon sosial media dan lain-lain oke itu dulu sepertinya mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang tanyakan silahkan tulis di komentar terima kasih jangan lupa di subscribe channel ini supaya bisa memberikan tempat bagi orang lain salam rumah tutorial terima kasih terima kasih Terima kasih.